Kasih itu tidak sungguh benar Kalau biasa rakyat masih ada yang nyemukti Berarti berbunyi kasih Jadi berbunyi kasih Tidak mengunggakan diri dan sebagainya Itu kasih Sabar Sabar menampung segala sesuatu Jadi kalau kita misalnya berumah taga Lagi menghadapi sesuatu Ada menghadapi masalah Kita harus dengan sabar Kita ini perkawinan kamulis Makanya nanti akan saya sampaikan kepada Adik-adik sekalian Kalau memang ternyata pasangan Yang ada di samping kita ini Belum sesuatu Lebih baik hubungan dari Jepang Karena apa? Kalau nanti sudah diberkati Itu kita sudah terikat Jadi nanti Berkati kita sudah terikat Tidak bisa ditereng Ini Ini tidak benar-benar Peran yang katolik Jadi kalau Tandai-tandai sudah diberkati Itu artinya Yang sudah dibersalukan oleh Allah Tidak boleh diberkati Oleh manusia Nah itu yang harus kita pegang Jadi hati-hati Makanya dalam milik pasangan itu Harus benar-benar Hantilah Ya Di persiapan Kemudian komunikasi Komunikasi itu penting Jadi kalau kita berantara pasangan kita Tidak bisa memperkomunikasi yang baik Jadi itu akan menjadi masalah Ya Bagaimana berkomunikasi yang baik Terhadap pasangannya Kemudian kita punya kasih Berkomunikasi dengan baik Tetapi kita tidak setia Kalau badan kamu yang tidak setia Sakit kan Ya Ya kalau hanya sakit saja sementara Terus ya Yang satunya Tidak menjadi tidak setia Bahaya Akhirnya apa Akan terjadi satu Perpisahan Nah itu yang ditambil Kemudian perhatian Jadi kita juga berada Pasangannya Saling memperhatikan Satu berada Yang lain Ya Kemudian Dari boys Ya Kalau kita punya pasangan Yang boys Seperti yang merasanya Sepertinya Kok ingin menangan diri Tenaga Kita punya pasangan Yang ingin menangan diri Ini sama Bagaimana kita mempunyai Laki-laki Yang ada di Suka menang sendiri Contohnya Bagaimana tidak Mau menang sendiri Ada-ada Gimana Mau menang sendiri atau ada-ada Ada-ada Begitu ya Jadi Ini jarang sampai Dari Jadi Tidak Dari boys Supaya Supaya hubungan kita Untuk jadi baik Kemudian Penampian Penampian Jadi Salah Penampian Terhadap Selain Penampian Dengan Dengan Komunikasi Dari Penampian Terapakar Dan Juga Dari Penampian Hidup Bahwa Komunikasilah Faktor Penentu Kelagangan Relasi Suami Dengan Komunikasi Maka Segala Pesatah Hidup Dapat Dihadapi Dan Dicarikan Solusinya Dicarikan Dicarikan oleh Naji Komunikasi Dan Itu Melalui Penelitiannya Ternyata Memang Hubungan Relasi Suami Atau Apapun Itu Menjadi Lagang Itu Kunci Ada Di Komunikasi Ini Sebagai Faktor Penutusnya Maka Dengan Komunikasi Segala Persoalan Hidup Itu Bisa Dicarikan Informat Atau Dicarikan Solusinya Jadi Kalau Teman Adik Anak Anak Kita Ini Menghadapi Masalah Ya Berhormatlah Komunikasi Ya Berhormat Komunikasi Satu Berhadap Yang lain Berhadap Masalahnya Ya Jadi Kita Berhormat Bagaimana Dicarikan Solusinya Kemudian Di Sini Tidak Ada Masalah Yang Tidak Bisa Dicarikan Solusinya Komunikasinya Adalah Proses Timbal Balik Antara Dua Orang Yang Seorang Memberi Informasi Dan Yang Lain Menerima Informasi Sehingga Terjadi Satu Kesatuan Pemahaman Jadi Kalau Kita Membangun Komunikasi Itu Nantinya Yang Satunya Memidah Yang Satunya Memengar Sehingga Terjadilah Suatu Pemahaman Yang Sama Ya Pemahaman Yang Sama Nah Itu Dibatkan Komunikasi Dengan Kejujurannya Dengan Suara Masihnya Dan Nilai Hanya Mendengarkan Ya Supaya Kalau kita Bisa Mendengarkan Dan Menuluki Dan Menerima Terjadilah Di Terjadilah Interaksi Yang Yang Sama Jadi Ada Pemahaman Yang Sama Tapi Disini Ada Belum Kita Lanjut Ya Relasi Suami Istri Nomor Satu Relasi Suami Istri Harus Nomor Satu Satu Atas Segala Segalanya Berarti Suami Istri Harus Menyediakan Waktu Bagi Pasangannya Ya Jadi Ada Ilustrasi Disini Ya Siapa Yang Bisa Membacakan Ilustrasi Ini Sama Satu Mbak Yang Asih Kom Terus 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 Sudah fokus pada budget Jadi, pribadi reform saya saja Saya lebih sering maut yang ke-reform Dibandingkan juga berwarna sama rumah Jadi, terbarang bahwa visual itu juga akan terdengar akut begitu selalikian Misalkan, misalkan tanda-tanda bersama-tanda keluar Terus, dengan mengingatkan misalnya ada di depan kerja Semuanya cerita, 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 cerita Terus, kalau pesananya dilatuh lulus Sama, mengasuh tamakan pesananya dan segalanya Ya, sila kita, mau bagaimanapun, kekuranganan pesananya Saya harus berima kasih, sampai lihat Terus, terutama, kata-kata Ya, jadi Jadi, mungkin sudah dunianya sekarang itu dan dunianya sudah berbeda jauh dengan zaman besar dulunya Kalau dulu kita satu ruang itu bisa berjaga Ya, sekarang satu rumah, satu meja, satu sofa gitu Itu kan kadang-kadang kita tidak bisa cakap Sibuk dengan kesibukannya masing-masing ya Karena sampingnya ada juga gitu ya Nah, tetapi jalan waktu bagi pasangannya itu ya Sibuk-sibuknya apapun Itu, korangkan waktu untuk pasangannya Eh, tadi Pak Beto Ya, misalnya kita tahu sudah hidup Begitu kita pelan ya Tidak akan waktu kita untuk Ya, ngobrol Mungkin untuk makan bareng Ya, mungkin kalau di sini Nonton bareng ya Nonton bareng Jadi, kira-kira Seperti itu Jadi, pelan-pelan waktu untuk pasangannya Jadi, jalan kurangkan sudah sibuk Tidak akan waktu, pulangnya sudah malam Berangkannya pagi-pagi, bukannya pagi-pagi ya Terus, nanti sampai pulang sudah sampai Akhirnya apa? Ya, terus sibuk Artinya, waktu untuk pasangannya itu tidak ada Ya, dan ini ada bahayanya Kalau nanti ada pemerhati lain Ya, ada pemerhati lain Ya, itu kan sangat bahay Padahal pasangannya ini Itu kan perlu diperhatikan juga Ya Kalau nanti diperhatikan teman-teman Ya, itu ya harus diperhatikan Jadi, untuk itu Tolongkanlah waktu untuk pasangannya Kemudian mau mendengarkan Seperti yang tadi kita sampaikan Harus mendekarkan buat pasangannya Maksudnya kita lagi mau melapasi Didengarkan Kemudian untuk terima pasangannya Dengan tulus ya Oh iya, rambutnya sudah putih Ya Tetapi masih diperima dengan selang hati Ya Sebenarnya bukannya itu Menerima saja Dari bumi ya Seperti itu lah Dulu masih kita Sekarang sudah putih Tapi tidak berubah juga ya Ya Jadi jangan sampai nanti Udah tahu Pasangannya rambutnya keriting misalnya Ya sudah keriting Kalau kadang-kadang Tidak dihitung Ah Keriting lah Atau sudah tahu Lalu hidupnya pesek Ya Kalau sekalipun pesek Sudah binecek Terima lah Dengan senang hati Jadi jangan terlalu nanti Suatu saat Sudah ketemu yang panjang Yang peseknya yang berubahin Ya Jadi jangan seperti itu Ya Jadi sekalipun Ya kita harus terima apa adanya Pasangannya Dengan kurus Kemudian perlu selamatkan pasangannya Di atas gada-gadanya Ya Jadi Pasangannya ini dipersamakannya Ya Kalau tidak berada di mana Nanti Ya Ya Yang lain ada Pasang cipu pada juga Ya Jadi di sini relasi lebih penting Daripada prestasi Itu kenapa lebihnya Ehm Perlu saya sampaikan Kadang-kadang Ada Pasang Ya Mungkin Karyawan baru Lampas Dibuat 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 Karena lagi dipromosikan Kadang-kadang Ya Menggunakan wakunya Sudah Ya Kena waktu lagi Ya Jadi berantahnya pakai-paki Berantahnya lama-lama Bahannya cukup pakai hari Hanya untuk bekerja Suatu promosinya Nah ini Jangan sampai kemudian Sehingga kewaganya Dilembihkan Promosi Dinantornya Atau jabatan dinantornya Ini Jangan sampai kemudian Keluangannya Ditinggalkan Dan akhirnya Nanti berantakan Dan sebagainya Ya Itu jangan sampai menjadi sepatu Sepatu Kemudian Percetakan Suasana yang nyaman Salah satu tugas Perti Istri adalah Percetakan Suasana yang nyaman Enak Sehingga Suami dan anak Merasa-kerasa Tinggal di rumah Bila dia Istri yang baik Tersetap pada suaminya Apakah suaminya Dapat memberikan Perlindungan Perhatian Mata-kata Pujian Dan penghargaan Kepada istrinya Jadi disini Terjadi Baru-baru Supaya suaminya Terasakan di rumah Misalnya Ya Apakah disediakan Makanan yang menyenang Misalnya Kalau misalnya Setakannya hanya Dibuatkan Sambal pete Misalnya Ya buat apa Sambal pete Ada yang suka pete Tujuh dari Woi Enak yang buat Istri gak teh Ya Ya Sudah tahu Sukanya masjid Sudah ya Suka pete Jadi nanti Kalau beli pete Ya Seperti Kalau beli pete Lomba Lomba Ini juga Jadi Sama Tapi Jadi Kalau betul Suaminya suka Ketel Dia berikan petik Tapi kalau suaminya Suka Rokok Ya Yang Biasanya Para istri Selain Kalau suaminya Mungkin dan saya ini dibikin berokok juga salah satunya karena tidak merokok iya betul-betul, saya tidak merokok itu bangga lho, sehingga betul-betulnya mungkin saya jadi jangan kata-kata tidak merokok tiba-tiba kaya merokok tidak kaya, tidak merokok tiba-tiba kaya, di sini merokok saja karena sering saya berpangkat jadi jangan itu dipangkatkan, dijadikan suatu kebenaran untuk merokok ya kalau ada suaminya berokok-berokok nih, orang istri bukan berat ini tidak boleh ya, tidak karena itu menyambut kesehatan kemudian istri juga lebih biar, tergantung suaminya suaminya itu bisa memberikan rasa amat tidak karena kadang-kadang juga suaminya banyak galak ya ngomong-ngomongnya juga juga ya, ngomongnya statis apalagi ngomong dia main manan dan sebagainya ya, itu memberikan rasa amat tidak kalau tidak memberikan rasa amat, ya mungkin istrinya juga tidak senang memberikan perhatian tidak, memberikan peninggungan tidak nah, tapi ngomong-ngomong di bangun karena kadang-kadang suaminya harus ada di tangan di sebelah kanan karena kadang-kadang jelaskan kejalan itu ia berpunya di sebelah kiri ada maksudnya ya? apa? mas... 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 ya... melindungi pasangannya melindungi pasangannya di sebelah kiri di sebelah kiri kalau teman 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 tapi namanya teman teman kan bukan seperti ya? dalam internet yang luas-luasnya apa yang hebat? Sitar tadi di bulan masih SD SD masih mempunyikah ya... apa yang tadi waktu dilatihnya siang belum? ya... 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 waktu dilatihnya namanya anak ya... dan saya sebagai ketua lingkungan sebagai ketua lingkungan kadang-kadang sedih juga begitu mau menikah anak saya ternyata belum menikah ya... makanya begitu itu tetap saya ikut anak-anak berat-anak berat-anak ya... ya... ya ini ini betulnya berat-anak saya sebagai panggungan kenapa anaknya sudah mempunyikan atau mempunyikan ya... ini adalah bagian dari persahalanan juga mempunyikan juga sepatu yang bagus kalau keluarkan diadakan dua bersama nah... sekarang diantara teman teman ada yang ini kajian ini sudah ada yang berdua bersama masih? ya... kita untuk keluar dari makan dan makan makan semua makan oke... ini komiten yang baik kepala dukungan apa yang lainnya? nggak.. ya... ngasihkan tengah-tengah sering berdua bersama 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 jadi kamu bisa Tidak ada di sini, sama-sama wakilnya Badan lagi ya, penyakitnya Itu tujuan yang bahasanya ada makanya ya Kalau kita berdua bersama itu ada kesatuan Kesatuan hati Kepakupanya kalau kita berdua bersama itu ada kesatuan hati Kalau kita bersatu, kebetulan itu akan terlambat terjadi Sejauh? Oke Kemudian hal-hal yang punya kekeluarga harus dibicarakan Dirundihkan bersama Kemudian menghindari kata-kata keinginikan Ejekan, keuntungan, selahan, sidiran Tetapi dengan ucapkan terima kasih, maaf, dan kecian Mewarnai perkataan sehari-hari Dengan keluarga, pasangan, sehari-hari Di sini dari kata-kata yang kita ternyik Sudah tahu ada yang penting, jangan malah gese-ece Sudah tahu ada yang penting, jangan malah gese-ece Sudah tahu ada yang penting, jangan malah gese Hidup nyami, beser, dan sebagainya Atau sudah tahu rambutnya sudah putih Jangan, ya jahat rambutnya sudah putih Karena rambut putihnya ada ikan yang tersebut Lalu atasnya dulu Pernah di sini-disi sama yang biasanya? Duh 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 Saya sudah mengatakan, kalau menangani maklumat itu paling gampang Udah lah kamu pengen diproduksi sana Pokoknya yang masih muda, tapi rambutnya putih Jadi kan seharusnya saya nggak pernah kuah Jadi yang masih muda, tapi rambutnya putih Jadi oleh karena itu saya nggak pernah merasa putih Jadi selalu mudah terus Jadi ini cerisanya begitu Ya, ini juga kemudian membenarkan saya Jadi jangan besej, jangan dicelang, jangan disidir-sidir Atau mungkin kalau ada sesuatu jangan digudut Atau dihakimi dan sebagainya Tetapi dengan ucapan terima kasih Ya, biasanya kalau bisa buat apa, terima kasih Atau bahwa izin lagi bukakannya upake Ya, kita bilang terima kasih Di bawakan tasnya, kita bilang terima kasih dan sebagainya Ya, ini biasa saya lakukan di rumah Di rumah tangga saya Ya, kalau misalnya saya perlu lalu Ya, saya berdua Ya sudah, saya akan bawa kan Sebabu ya orangnya Kuhunya 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 Jadi bawakan tasnya gitu Kan senang kan Di bawakan tasnya gitu Kan senang kan Di bawakan tasnya Ya, ya Jadi senang gitu Kemudian yang ketiga Kerelaan untuk mendengarkan Dan tidak mendengar yang baik Mendengarkan berarti Ini tidak hanya membuka telinga Untuk apa Yang dikatakan Tetapi lebih membuka hati Untuk siapa Yang sedang berjalan Jadi kalau kita Diperhatikan Yang dikatakan Didengarkan Itu rasanya Enakan Tetapi kalau saya Yang di video ini Yang di video ini Yang keadaan Yang keadaan Ya Mas Sian Bisa kasih tolong Yang di video ini Apa sih sebenarnya Yang kita lihat Yang dikatakan Yang dikatakan Ya, ini cerah-cerah yang ingin saya sampaikan Jadi, kalau kita tidak mau memperhatikan pasangannya, tidak mau memegangkan pasangannya Kalau yang pasangannya itu bikin dibenarkan orang lain, itu kan sangat berisiko dan teriak dengan masyarakat Jadi, jangan membuka perubang, jangan membuka otak atau lubang sehingga kita jatuh dalam lubang Jadi, jadilah mendengar, mendengar yang baik Jadi, untuk apa, tetapi untuk siapa yang sedang bicara Ini lepas dari dia perubahannya atau dia laminya Jadi, lebih ke siapannya, siapannya yang sedang bicara Jadi, merasa berbeda Pendengarnya berarti kita memberikan perhatian, waktu, dan diri kita sepenuhnya kepada lawan bicara Jadi, memberikan waktu, perhatian sepenuhnya dengan sepenuh hati kepada lawan bicara Atau pasangan kita masing-masing Kemudian yang keempat Untuk membangun konfigurasi yang baik Mudah-mudiannya kita patik-patik memperhatikan situasi pemilih Pemilih waktu, kesempatan, dan tempat yang lepas Kadang-kadang, ini juga berdasarkan pengalaman pribadi saya Selalu tadi, kita pergi ke puncak Kalau sampai di sana, senapain Ternyata hanya sekitar makan hidup Pertanyaannya, apakah di tikaren di depan muridnya warna satu itu tidak ada hidup Ada, mungkin banyak berderet-deret Tapi kenapa kita lebih masih ke puncak sana, makan hidup di jauh malam Bener gak? Nah, disitu ada yang ingin saya sampaikan disini Ternyata sepanjang perjalanan, kita bisa berbicara, berkomunikasi dengan pasangannya Dengan mungkin anak-anaknya bisa jadi Kita ingin menyampaikan sesuatu, tempat, dan sebagainya Itu dengan perjalanan dunia, kita mencari situasi yang lebih nyaman dan lebih tinggal Bicara juga lebih tenang Sepanjang perjalanan, kita bisa ngobrol apa saja yang kita rasakan Atau suatu perjalanan, atau suatu masalah Dengan kita mencari tempat yang tepat ini, ternyata itu membawa dapat yang baik sekali, bagus sekali Dan itu akan menjadi suatu perubatan yang luar biasa Suatu saat, anak saya juga menyediakan sedikit maju Yang pertama, tiga, tiga dengan yang sebuah Dan cowoknya akan sering dipambilin, saya kayak banyak, saya sama guru bimbingnya Ternyata saya praktekkan ini tadi, saya memang sederhana, istilahnya masuk tol, orang-orang gitu Hanya sederhana ngobrol, jelas Kalau tak ngomongin di rumah juga, masih keluar, saya masuk ke lingkaran kanan, bukan ke lingkaran kiri Tetapi di antara itu, ternyata mengenang Dan bahkan saya sekarang ini sangat menguji Bahwa anak saya yang wakil, yang berbunuh, ya, istilah kan Dan ini, tingkat pendewasannya luar biasa Ya, jadi, ini ya, saya katakan tadi Perlu waktu dan perlu sepat, ya, siang sepat Ya, jadi ada sedang makan hidup ini, hidup yang tanah Kalau bicara hidup ini, cepat nyamburin, apa-apa, ya Nah, ini ternyata situasi dan kondisi ini sangat menentukan keberhasilan kita berkomunikasi Jadi, nantinya, teman-teman, barang-barang, ya, masih mudah-mudah ini Sekarang banyak main chat, ya, gimana sendiri Suatu saat sudah sedang mengandalkan masalah, kita bisa kepadanya di sini Oh iya, lagi berpengarang, mau berpengarang, ya Jadi, mengingat masa lalu Termasuk sekarang, Pak Woto masih sering begitu, kalau kita pulang ke Jogja Mungkin masih ikat dulu, waktu masih mengandalkan sepeda Ya, dulu kan, naiknya sepeda, ya Rang, ya, rang, dari situ, kan, sedang makan suatu Suatu, dulu waktu di wakilnya sudah luar biasa Aku sepuluhnya Tempat juga, gak bagus-bagus saat, dikir real Ya, dulu, saya masih kasih sekolah Ya, mau masuk, boleh, seorang akan juga berpengarang, ya Buang dari mana, ya Tapi, meskipun makan, ini, paro, makan susu Terus, sekarang, sudah usia segini, sudah usia berpengarang, 32 tahun Kadang-kadang, kita hanya berpengarang, ya Itu punya nilai, mengingatkan masa-masa, 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 indah kita dulu, ya Jadi, seperti itu, bahkan, kalau ini, kalau saya pulang, ada sepeda, kita naik sepeda Dulu, sekarang, 3 tahun, di-gojenkan sepeda Baiklah, pokoknya, dari kakak, memotor Dan, sampai saya juga, dan kau mau ya, di-gojenkan sepeda, ya Ya, ini, ini cerita di-duka masa itu Ya, jadi, mengerah, mengerah, masuk-lah Mikat kemudian, kunculnya, masalah dalam hidup keluarga Itu adalah hal yang nutrah Namun yang penting adalah bagaimana mencari solusinya Jadi kita fokus pada mencari solusi Jangan fokus pada masalahnya Tetapi kita harus mencari solusinya Caranya bagaimana Berkomunikasi Terhadap pasangan yang masing-masing Kemudian jagalah supaya Perangkan tidak tahu masalah yang sedang terjadi Dan jangan pernah menjarakan Kejadian pasangan Anda kepada Nah ini juga menjadi solusi ya Jadi kalau misalnya ada masalah Terhadap pasangannya ya jangan perlu digeberkan Misalnya Pak Geli Punya teman Amin itu siapalah Cerita masjol Soal kejadiannya Disitakan bahan-bahan Masjolnya pasti dia Tidak enak Jadi jangan sampai pendidikan Yang akan menceritakan Kejadian pasangannya Harus bangga dengan kejadian pasangannya Harus bangga dengan kejadian pasangannya Mudah jadi tingkatnya kan Tapi kalau bisa jadi nangga Jadi tingkatan Kemudian bahasa komunikasi Disini ada diskusi, dialog, bahasa badan, dan hubungan sek Disini ada diskusi Perubahkan saja sekomplikasi yang sifatnya urusan sehari-hari Soal anak, pekerjaan, ataupun keluarga Atau suatu rencana, atau suatu masalah Jika suatu masalah Tentu harus dihadapi Direnduk atau didesuskan Untuk disarikan solusinya Jadi kalau ada masalah apa Tentu Ya sebetulnya harus didesuskan Dengan pasangannya Misalnya Soal bernama sekolah anak Jangan bapaknya Pengen ke Dujia Yang satunya pengen ke Bandung Jadi nanti gak nyambung Ya, sangat berat Terlalu banyak keragangan kontak Ya Kalau di Ini harus dikomungi Jadi diputuskan Bagi-bagi Manga yang terbaik Ya Kalau memang yang terbaik Terus punya Yang di Bandung disana Ya okelah Kita di Bandung Jadi gak berubah Masa semangat Ya Tentunya karena Di Jakarta Siapa tahu Kalau di Bandung Dia bukan di Jakarta Jadi kalau Yang oke Dari Itu salah satunya Oh hidup-hidupnya Itu lebih kurang Misalnya Kalau salah Salah satu alatannya Itu tukar Karena hidupnya Hidup di Dujia Terlebih kurang Ya sudah Keputuskan ke Dujia Jadi jangan sampai Nanti Yang satunya ke Bandung Satunya ke Dujia Jadi masalah Juga kena terdengkap Hanya masalah Kilihan kota Ya Jadi jangan bergini Ya Sekalipun sudah salah Biasanya lebih lanjut diri Ya Jadi jangan menyalahkan Tetapi Setelah Bisa diomongi Masalahnya apa sih Ya Disampaikan Supaya nanti ada Solusi yang terbaik Karena kalau masing-masing Mau perlahankan diri Akhirnya apa Menjadi Itu berlaku Akhirnya Menjadi Menjadi Jadi jangan Selamat Selamat Untuk Terjah 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 Dalam Dikam Berpat Agar Tandang Masalah itu Adalah Yang Mereka Tapi Yang Penting Bagaimana Menjelesaikan Masalah itu Dengan Tidak 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 Sesuatu yang Tidak Bisa diselesaikan Pasti ada Dari Bawahnya Yang Mungkin Kalau saya Boleh Berbulan Berbulan Kalau saya Berbulan Kalau saya Berbulan Terus Pertanyaannya Apakah Tidak Masalah Tidak Masalah Selalu Masalah Tidak Bagaimana Menurma Masalah Itu Harus Intr-intrnya Itu Ini harus Diberlukan Skill Sesuatu Ya Nah Tidak Mari Saya Buka Kursus Buka Kursus Bisa Dihubungi Lama Kursus Yang Siap 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 Ya Jadi Kita Harus Berhentrasi Pada Kursus Masalah Bukan Masalah Ya Kalau Kita Bikir Masalah Yang Ada Pertanyaan Kemudian Dialog Merupakan Jenis Komplikasi Dari Hati Ke Hati Dalam Dialog Kini Suami Saling Tukar Perasaan Dan Isi Hati Atas Saling Berdaya Dan Saling Menterima Dengan Demikian Mereka Jadi Saling Mengerti Ini Dialog Dalam Dialog Suami Hati Hanya Memungkampan Perasaan Hati Tidak Ada Sikap Menuduk Mempermasalahkan Tidak Ada Kata Menang Atau Kalah Oleh Karena Itu Hasil Dialog Adalah Lebih Saling Mendekatkan Dan Mengengatkan Relasi Suami Tidak Dalam Jai Rung Itu Lebih Keungkampan Perasaan Misalnya Hari ini Saya Susah Ananya Ini Ada Keungkapan Nanti Maksudnya Ya Ya Kalau Itu Luar Ini Makan Beber Suara Jadi Kayak Ada Semacam Yang Mas Hukum Kalau Anak Saya Memang Pohi Bau Sante Jadi Tidak Mata Mata Pintas Santenya Tetapi Pernyataan Itu Suatu Luka Dialog Dialog Yang Memang Kita Tanggapin Pohi Benar Mas Itu Anak Tidak Bening Itu Sebenarnya Kok Tidak Keluar Juga Kita Keluar Ya Tidak Leng Sante Misalnya Ini Dialog Dialog Disini Tidak Ada Kata Menang Atau Kam Tetapi Dengan Dialog Itu Akan Mendekankan Hubungan Relasi Suami Dan Misalnya Ini Dialog Nanti Saya Harapkan Nanti Ini Kita Berdialog Terhadap Pasangannya Mbak Ero Sama Mas Mola Bagaimana Berdialog Terhadap Situasi Betul Tidak Misalnya Lama Tidak Apakah Terus Itu Tidak 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 Terus Tidak berkreator, berkreator misalnya tapi kok hari-hari ini masaknya masih terus jangan marah-marah karena masaknya mas kok marahnya rasih habis masaknya masaknya rasih tensi naik jadi di dialog kan disampaikan kok ini masaknya kok hasil terus ya kenapa jadi di dialog kan disampaikan dari hati ke hati supaya apa? supaya dikonserti oleh masaknya jadi tadi kita akan dalam dialog ini akan saling berkatkan dan mengangkatkan hubungan demasih suami kemudian bahasa badan merupakan betul Bapak Simba perhatian dan kasih sayang satu sama yang lain bahasa badan ini sangat penting untuk mencintakan suasana akar dan nyeserah bahasa badan mempunyai peranak tersendiri yang dapat memberikan perasaan terlindungi, diperhatikan dan menimbulkan rasa akar dan peneserahan bahasa badan mempunyai perasaan dan tidak mengangkat dan tidak berlaku ini bahasa terbatas ya kemudian bahasa badan mempunyai perasaan dan bahasa badan mempunyai perasaan dan bahasa badan mempunyai perasaan bahasa badan mempunyai perasaan karena anda sendiri yang dapat memberikan perasaan aman terlindungi, diperhatikan perasaan diperhatikan dan menimbulkan perasaan yang mengerak dan peneserah kalau kita menjelaskan cerita akar dan ganteng itu akan memberikan perasaan aman dan lebih terserah bahasa badan mempunyai perasaan jadi saya akan menjelaskan yang akan berjalan lalu-lalu saya akan merasakan kebahagiaannya ya saya akan melihat kewangan kita yang berjalan selagi pesan makanya kalau kalau saya tidak berjalan saya akan berjalan dan saya akan menangkannya kenapa sehingga karena tempatnya siap ya keksanaan perasaan kesenam jadi jadi begitu yang keempat keempat merupakan bahasa publikasi yang paling mimpi dan mendidurung dalam relasi suami-istri yang terlupakan perwujudan nyata dari suatu berpatunya jiwa dan neraga bahasa publikasi yang dimaksud adalah untuk lebih mempersatukan suami-istri dalam masyarakat set bukan semata-mata aktivitas yang bersifat biologis tetapi lebih mengurangkan aktivitas yang menyebabkan konser psikologis emosional dan spiritual yang tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan relasi suami-istri dalam keluarga jadi disini set itu bukan semata-mata aktivitas biologis tetapi lebih bersekologis emosional dan spiritual jika relasi suami-istri baik maka hubungan set merupakan aktivitas yang membagiakan bukan set yang membuat perkawinan menjadi sukses melayangkan relasi yang baik membuat set menjadi suatu pengalaman pengalaman yang indah dan membagiakan ya jadi kemudian pelaksanaan hubungan set dalam perubungan set disini diperlukan persiapan yang dihubung agar istri dapat menyambut suami dengan sebaik-baiknya kemudian juga sebaliknya maka ada persiapan portfes berhubungan set segala sesudah hubungan yang terkait ya sekarang berpikmaksinasi saja ya jangan dilakukan saya pesatunya berpikmaksinasi dulu setelah nanti diberkatiban oke ingatkan kata-kata saya saat KBB ini berpikmaksinasi dulu boleh dilakukan setelah diberkati oke itu makanya yang bapak besok pagi ya Allah persiapan disini dimaksudkan untuk menciptakan satu kesatuan jiwa dan hati dan kata-kata kubu dapat menjalankan fungsinya dengan baik persiapan disini dapat dipaksanakan dengan perayuan pijitan belayan cimuan cintuan pada seluruh dutuh termasuk dan ratanya domain ya jadi pada saat portfet ya mungkin kapan saja bisa di sopa bisa lagi lalu sini atau lagi di UCB ya yang UCB itu bisa diteratur dari belakang ya itu bagian dari portfet ini ngapain sih sebenarnya ya tapi gak usah tanya ya kira-kira begitu ini salah satu tokoh saja tapi terserahnya jangan mempaskan lagi tunggu ya tunggu diberkali dulu kemudian bersenama ini juga tidak saya bahas after break kebersamaan diteruskan sampai kedua-duanya mengawami kekuasan dengan belayan yang menuntut disertai disingkat kata-kata ujian dan penyikapan rasa terima kasih jadi jangan lupa ya melupakan terima kasih ya kepada pasangan kemudian devaluasi dan sebagainya kemudian beberapa yang harus diperhatikan juga untuk privasi permainan tingkat dan pengganti pengganti waktu privasi di sini adalah diperlukan kamar tidur tersendiri sehingga suatu aman dan nyaman tidak terganggu orang lain atau anak bila sudah punya anak mendatangnya selekat mungkin diberikan tempat tidur dan kamar tersendiri ini kalau situasi masih maksudnya belum mempunyarkannya itu tidak harus yang harus dilakukan tetapi kalau sudah mempunyarkannya alam kandir seperti anak saya dulu si 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 Kedua Melawian bisa mengunggapkan keinginannya secara jelas dan terus terang Dan terus terangnya itu terus terang Kepada pasangannya itu jangan mau-mau Karena jangan beranggapan bahwa pasangan kita itu tidak tahu apa yang kita inginkan Jadi kalau kita menginginkan semua seluruh lebih baik berterus terang Dengan beranggapan yang pasangan kita itu tidak tahu yang kita inginkan Karena tidak ada bahasa yang itu Benar gak? Biasanya yang berumur-umur yang memakai ya Dua-duanya Jadi jangan jadik sama pasangannya ya Terus terang saja ya Mau yang apa? Jadi berdua sebagus ini Kemudian permenangan kita Dalam artinya pabila istri sedang mensuasi Dalam keadaan sungguh Dan disampaikan Sehingga mereka tidak dapat melakukan hubungan seks dalam perma Maka mereka boleh saling meraksan untuk saling memberikan kekuasaan Ini diperkulitkan ya Ini besok juga sangat beririsan dengan hata ini yang harus disampaikan Permanangan cinta peserah-peserahan Berdua yang mempunyai fungsi sendiri Yang dapat dilakukan setiap waktu diantara suami istri Sejauh Membantu mendekatkan hati Dan membuat suami istri Sangat menerang Dan bagian dapat berada layar untuk kita Ya jadi itu boleh dilakukan Sejauh Kemudian yang ketiga Kontak istri Kontak istri merupakan Kelehan serah Tataman lama Pelukan Pegangan tangan Ciuman Diting, 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 dan lain-lain Antara suami istri Agar antara menyampaikan bersama kasih sayang Di antara mereka Ya Jadi Itu adalah untuk suatu peringkatan Ya Membunyai istrinya Ya Kemudian Kalau mau berada kerja Dibuatkan Tata dari budainya Itu salah satu bagian dari Eee Ungkapan Ungkapan kasih Atau mungkin anak kita Nanti keluar dapet sekolah Sarapan Nanti dibuat Tata saling Kita inginnya Silahkan Ya Itu betul Ungkapan Kalau itu dibiasarkan Ini menjadi suatu kekuatan Yang kekuatan kita sendiri Karena Ini adalah Energi positif Yang Yang bisa dilakukan Ini bukan Bagaimana Mereka Bagaimana Bagaimana Anak-anak kita Atau Energi positif Yang bisa kita Sangat Sangat positif Jadi Kalau Juga mau pergi Ditinggal Dibuatkan Rasanya Tentang Berteram Ya Ini Boleh dilakukan Kemudian Penjelasan konflik Ya Ini bagian dari Benda pendapatan Tantara suami istri Adalah Yang kuatir Terjadi Apapun Namun Tidaknya Dapat Diselesaikan Melalui Diskusi Ataupun Dialog Untuk Mendapatkan Skurusi Kompleks Yang terpenting Bagaimana Mengatasinya Dengan Semangat Kristiani Yang terpenting Sehingga Kalau Kalau kita lari dari rumah Sekali Lari Sekali Lari Sekali 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 Lari Sekali Lari Kuretapit 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 Ya Itu namanya Kuret Jadi melalui Itu jangan Kuretapit Itu masalahnya Sebagai Dulunya Ya Jadi Itu harus Dilihat Suatu saat Kita punya masalah Itu kita Tengah Kuretapit Kemudian Kuretapit Kemudian Menanggaui Emosi Dengan Emosi Ya Jadi Kuretapit 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 Jadi Kuretapit Kuretapit Tanya Sampai Kuretapit Siapit Kuretapit Kejutaan Kelantakan Murat Info Bak Satu Mer安全 Menelles Akhirnya apa, menjadi perang-perang Ya, menjadi perang Perang-perang Ya, jadi itu Kemudian orang lain Jangan tahu, yang tadi saya katakan Jangan setelah situ, kita setiap Abangnya, kita kawarnya Kita kawarnya, kita kawar anak-anaknya Dan kita orang tuanya Kali-kali orang tuanya emang keluarga Jangan sampai, karena ini Berasa diri, misalkan ini Ya, orang tua Lebih baik juga gak tahu Jadi, kalau saya sarankan Lebih baik ke 3 ke 3 Misalnya, banyak password Kalau kita sudah sangat berfasal Ya, 3 ke 3 lebih baik ke password saja Ya, nanti akan sebarang berus Itu kira-kira Kemudian, per diskusi Juga akan kita sampaikan Mungkin sampai disini Maka rekupifikasi Jadi, setelah kita Sudah tahu, rek-reknya Tapi, dalam tempatnya yang tadi saya sampaikan Itu jangan sampai terjadi Ya, jadi kalau sudah tahu seperti itu Ya, jangan membuka ruang Misalnya, pasangan kita Jadi, nanti akan jalan-jalan Kompol Ya, sudah lah, ikuti nanti Ayo, kita kompol Kan, kompol itu tidak harus belajar Benar-benar Padahal, kompol itu hanya menghadirkan Yaudah, langsung saja Kompol itu hanya menghadirkan Ayo, ya Kan, happy semua, ya Jangan berpandangkan Kalau kompol itu harus belajar Dan sebagainya Ya, ya sudah lah Bisa jalan-jalan Sekitar kami Kemudian, silakan apa itu Ya, tadi Ya, hanya jalan-jalan Masuk, tol-kompol Hanya ingin ngomong Kemudian, apa tadi Ya, sahabat kabar Kepuncak Ya, apa yang kepuncak Ya, apa yang kepuncak Ya, maka hidup ini Maki, ini, ini, ini Maki, 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 ini, ya Ya, sudah Kepuncak saja Ya, karena ini Suasananya Yang, yang memang Arti akan Membentuk Atau menerja Tiga Masalah itu Ada seksinya Jadi, situasi dan kondisi itu penting Kemudian, yang tidak kalah penting Saya juga ingin Menegaskan Pendidikan anak Ya, itu harus Dibusahakan Sedikit mungkin Ya, jadi Pendidikan anak itu Memang harus Dibusahakan Sedikit mungkin Ya, sejak dari Dalam kandungan Ya, dari Kandungan itu Sudah terbiasakan Nanti, begitu lagi Juga harus Sudah Mereka Di sini Bagaimana Berdisimpin Ya, sekalipun Masih Bayang Ya, itu Sudah diadakan Disimpin Ya, paling tidak Kebangunnya Ya, kalau Paki Jika kebangun Harus paki Ya, paki Paki Bangunan yang berapa Habis Bata Seberat Demandikan Kalau belum Bangun Ya, dibangun Bagaimana Caranya Di sini Di sini Ya, kalau Sintar dulu Kalau Siapeken Di sini Ya, kalau Aku Bangunin Pakai Itu Nanti Kamu Jadi Ya, ya Pekat sini Aja Jadi, kapal Bangunin Arah Sintar dulu Di Puter-puter Di sini Ya, nanti Ini Itu Artinya Udah Bangun Kalau Udah Bangun Nanti Biasa Udah Senyum Kalau Udah Senyum Biasa Tentu Dimantikan Saya Belum Waktu Masih Punya Anak Masih Bayi Abang Saya Tidak 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 Saya Waktu Masih Masih Tidak Belajar Salah Kisah Bum Saya Itu Memantikan Bayi Itu Tidak Jadi Biasanya Mungkin Mesti Sakit Dan Sebagainya Kan Tapi Nampus Pondus Ya Jadi Lagi Sudah Biar Dari Kecil Disip Ditarankan Disip Dari Sintar Saya Yang Diting Karena Itu Perat Ya Kunci Apa Supaya Anak Itu Bisa Mandiri Ya Termasuk Sintar Ini Salah Satu Yang Berlis Setra Karena Saya Mengajarkan Bahwa Anak Nulis Sudah Setra Jadi Saya Setiakan Bantu Alat Lulis Ini Alat Lulis Ini Kekas Kemudian Bukan Saya Setiakan Pakuan Lulis Ini Alat Lulis Sama Pengakus Jadi Kalau Lulis Sini Sini Begitu Dilihat Lulis Dari Tengok Siapa Lulis Siapa Lulis Dilihat Begitu Untuk Jari Apa Instruksi Pertama Kutanya Instruksi Pakuan Kutanya Dilihat Tentas Di Pakuan Kutanya Sekarang Kutanya Di Tengok Bersihkan Bersihkan Satu Mungkin Ini Bagian Dari Pertama Diti Bagian Dari Diti Kalau Saya Ditaram Diti Tengok Tengok Saya Tengok 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 Pertama Kutanya Makanya Sekarang Pertama Rumah Saya Kutanya Kecil Pertama 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 Tapi Bipeng saya Tengok 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 Ini Yang Sebetul Saya Harus Bersihkan Tengok Sampai Tengok Jadi Sekarang Kampang Kalau Berjalan Lampir Lampir Terus Lampir 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 Diterus Nanti Yang Selanjutnya Tengok Tengok Enang Yang Pertama Yang Yang Ini Adalah Menangankan Disiprin Dari Segini Mungkin Saya Menangankan Disiprin Dari Pertama Kalau nanti yang kecil-kecil itu bisa, nanti pengaruh yang kelas bisa Yang bapak kita sudah terbiasa di sini dari kerja dan nanti bagiannya juga gampang Makanya kayak Sintai, sekolah itu bangga, disuruh-suruh Jantinya belajar-belajar, jantinya sekolah-belajar sekolah-belajar sekolah Panggung jawabnya sudah jalan sendiri Karena suatu malam saya tidak Dan setengah satu malam saya ke kalangnya, belum tidur Saya tanya, kenapa dia belum tidur? Besok ulangan Pak, belum siap Ini saya ada kebagaan sendiri Ternyata masang tak berjawabnya terhadap dirinya sendiri itu sudah cukup Itu giveaway yang bisa satu ketik Kenapa satu lakan? Supaya nanti kami yang ini sudah paling tidak pernah mendengar Dan apalagi nanti bisa memperhatikan, membiayakan disikir terhadap anak-anaknya Karena generasi kita selanjutnya adalah keturunan kita Kalau keturunan kita pakai tidak bagus Dan nanti generasi kita kesananya makin mudah Kenapa? Ini kalau nanti dijelaskan, jadi waktu kita nanti sudah punya anak Itu harus sudah mulai menarangkan disikir sedikit mungkin Kemudian kalau besok ketemu hidah mana Nanti akan dijelaskan lagi Berita pakaian prokani Pakaian prokani itu begitu lain Mgr3 kan? Seminggu, dua minggu berikutnya Kowalki Baptist Itu namanya memberikan pakaian prokani Nah ini masih hidratan Indonesia Yang bedanya Kemudian saya ada pesan dari Romo Yanom Nanti pada saat pernikahan Itu kalau kemama dakung Kuatnya itu usahakan mengikuti Terima komuni Ya Jadi pesanin saja tugas-tugasnya Ya Dalam tangan prokani tidak terima komuni Nah ini juga menjadi masalah Jadi lebih baik tidak ada komuni Tapi terima komuni Kalau sudah berusaha Ya Jadi nanti kalau adik-adik sekalian Nanti ada komuni Ya Padahal tak komuni Ya Tugas-tugasnya Supaya juga menyambut Ya Seperti itu Dan yang ingin saya sampaikan terakhir Itu adalah nama Yang terjatuh di dalam napsensi hari ini Itu supaya dikoreksi Apakah nama yang tertulis di situs gambar Karena nanti akan menyakut sertifikat Ya Jadi sertifikatnya nanti Supaya setelah diketak Tidak bergabung datang Kori salah nama Ya Salah tulis dan sebagainya Nah ini Tolong nanti nama-nama yang disitu Di koreksi lagi Apakah sudah benar Atau belum Memang sudah benar Ya sudah Kalau belum Dipenari Supaya nanti pada saat sertifikat Yang kita tetap hari ini Atau mamam ini Nanti sudah pakai tulisan yang bisa Yang benar Ya Kira-kira ibu Anda bertanya enggak Ya 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 Formalnya Ya Selama itu nama itu apa Kalau saya Nama saya Seolahnya Surato Saya kalau pakai di gereja Pakai nama Ignatius Surato Tapi dalam penulisan pembakuan Yang namanya disitu Ignatius Surata Jadi semua dokumen saya Itu pakai Enak Surata Nah Tidak akan jadi itu Makanya saya Ya Jadi harus dikurangkan Ya Makanya kalau saya di Tanah Sunda Nama saya menjadi Surata Kampil saya sebagai Bapak Surata Ya Tapi kalau saya dijawab Sudah dipakilnya Bapak Surato Ya Jadi ini Sudah 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 Membalapuan Ya Jadi nanti dokumen Resmi Anda itu Dituliskan pakai Nama-Nama Bisa Ya Ada pertanyaan lagi Kalau tidak Anda mungkin Sudah dalam 165 menit Sesuai jadwal Anda segera kita akhiri Mudah-mudahan Atleti yang Disampaikan oleh Managibut hari ini Terima kasih Terima kasih